assalamualaikum hari ini hujan ya jadi nggak bisa nggak bisa Assalamualaikum hari ini hujan hari ini udah masuk bulan 9 ya bulan September bulan September itu sudah masuk musim gugur sih walaupun masih panas walaupun masih panas tapi masih sudah masuk musim yang gugur dan hari ini hujan jadi saya rencana mau ke Sinjuku ya mau eh jalan-jalan bikin konten tentang Sinjuku Sinjuku tetap jalan apa tempat wisata juga sih yang yang sering di kunjungin dan wisatawan jadi saya hari ini di deket-deket mall deket sini aja ya Allah belakangnya maaf ya belakangnya ternyata celana dalam tapi nggak papa deh hari ini saya mau bikin apa namanya tip-tip bagi para turis kan kalau turis ke Jepang itu kan pasti makanan sushi ya bagi penggemar sushi jadi bagi penggemar sushi itu harus cicipin sushi ya kalau di Jepang karena fresh enak maksudnya Bagaimana caranya mendapatkan makanan maksudnya Bagaimana caranya beli sushi yang murah beli sashimi yang murah yaitu ke supermarket supermarket yang ada di Tokyo di sekitar ya di Jepang ya maksudnya ya kalau lagi jalan-jalan di Jepang ya berarti eh kalau yang lagi jalan-jalan di Tokyo berarti di sekitar Tokyo biasanya di sekitar hotel sih ada supermarket jadi maksudnya tip untuk mendapatkan sushi yang murah jadi kalau susi itu kan biasanya di restoran sushi ya tapi kalau di restoran sushi ya biasalah harganya ya lumayan ya jadi ini cara mendapatkan sushi yang murah yaitu ke supermarket jadi jadi saya mau ke supermarket dulu sekarang saya ada di supermarket ya saya ada di supermarket Oh ini kebetulan belakang saya ada sushi ya tapi sekarang saya mau beli sashimi yang ada di supermarket seperti ini sama dengan supermarket semerta terbiasa ya karena privasi jadi saya jangan sampai kena mukanya orang yang enggak enak tuh privasi ya jadi saya akan set makanannya saja ya kalau disini ya begini jual-jual begini cuma ya begitulah daging-daging sini kan enggak halal ya jadi kalau ke supermarket sebaiknya hindarin daging-daging yang begitu bagi yang muslim ya ini seperti ini enak sepertinya ya jadi tapi kalau umpama yang non-muslim kalau umpama lagi tour begitu ya tetap di supermarket itu jauh lebih murah murah ya jauh lebih murah jadi seperti apa namanya tuh gorengan-gorengan begitu ya harganya cuma tuh harganya cuma 298 jadi 300 lah ya ada isinya tiga ikan ya ikan jadi enak sih jadi ada sih namanya ikan-ikan yang ajifra itu kalau di restoran juga mahal satu satu piring itu biasanya seribu ya wah ada pizza segala macam baru loh ini ada pizza begitu nah sekarang ini ada macam-macam seperti itu ini ada ada dumpling segala macam itu ini maksudnya 300 minus 70 yen dumpling seperti ini banyak tapi ya itu aku enggak berani karena pasti dalamnya itu ada babi nah inilah jadi kalau umpama mau beli apa namanya bento di itu ya di supermarket ya seperti ini jadi harganya tuh jauh lebih murah jadi kalau umpama dekat ini harganya tuh 398 dan itu di minus karena udah sore ya minus 100 minus 130 katanya nah kalau yang ini 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 dalamnya nasi ya dalamnya nasi jadi seperti ini kalau di supermarket ya nih yang seperti ini harga-harganya tuh jauh lebih murah ada yang seperti ini kalau ini biasanya party begitu ya rame-rame jadi kalau kalau mau mau ada acara di kamar ya di hotel belanja di supermarket yang banyak party-party jadi begini tuh harga seru banget kan harganya cuma 300 berarti 4 400 ya tuh seru banget nih kalau di di restaurant begini tuh bisa seribu ya banyak sekali macam-macamnya kalau umpama bingung ya kalau umpama bingung ada dagingnya atau tidak mungkin bisa dilihat yang kira-kira nah apa namanya sushi saja jadi kalau ini jangan beli jangan beli yang daging-daging gitu ya tuh yang seperti ini juga lihat ya Allah hanya 500 lihat ya Allah ini seru banget coba enak banget kan jadi kalau yang yang suka yang suka dengan sushi pasti ya Allah yang suka dengan sushi pasti ya Allah ya seperti ini dan kalau udah sore nih maksudnya tuh 100 itu minus 100 jadi beginilah kalau yang suka sushi bisa beli sushi di supermarket banyak macamnya seru begini dan ini nggak perlu dimasak ya memang sushi ya nggak perlu dimasak jadi kalau umpama ini ya habis tour habis tour dan di dekat hotel ada ada supermarket beli ini tuh seperti ini seperti ini kalau ini norimaki namanya norimaki aduh enak banget ya Allah musiknya seru amat kalau yang berani makan ini ini kalau di kita tuh digoreng ya tapi ini fresh loh cuma aku kurang suka aku sukanya yang begini yang merah-merah kalau lihat enak banget kan ya Allah ini kalau di restoran spiring begitu bisa seribu lebih kalau umpama rame-rame kan satu keluarga beli begini di kamar aduh seru nyantai makan nah ini wasabi nya gratis ya terus kalau umpama mau beli sashimi kalau suka kalau suka dengan ikannya saja tuh seperti ini ini bener-bener langsung dimakan ya ini ya jadi kalau mamini beli langsung ditaruh di piring pakai soyu udah betul-betul hanya ini saja ini khusus untuk sashimi jadi ini betul-betul untuk sashimi tuh udah dipotongin begini kan nih tuh udah dipotongin begini kan ya aduh ini kalau di restoran bener deh harganya Masya Allah jadi kalau umpama pingin makan pingin makan sashimi yang puas ya ke supermarket ya Allah begini tuh lihat dipotong-potong sendiri aku kalau beli ya potong-potong sendiri makan aduh enak banget seperti ini dan anakku tuh kalau aku masak-masakan Indonesia pada enggak susah makan ya nggak makan iya bukannya nggak makan ya tapi susah makan tapi kalau aku beli ini dipotong-potong gitu aja malah rebutan coba enakan nggak masak ya berarti aku ya oke ya mungkin begitulah ya inilah salah satu trik kalau pingin makan sushi atau sashimi yang jauh lebih murah jadi kalau umpama di dekat hotel ada supermarket ke supermarket yang seperti ini ya terus kalau sudah sore juga tuh minus 100 jadi di permurah kalau yang udah sebelah sini itu ikan-ikan ini juga langsung bisa dimakan cuma ini kan yang udah direbus ya jadi ini udah udah direbus jadi ini tanpa harus dimasak ya sebelah sinian ya ini yang tako tako juga kan cuma dipotong biasanya sih aku tako ini potong sama timun pakai sauce dressing aduh enak banget ini murah ini murah ini murah aku malam ini makan masak apa ya hehehe eh murah kok tako murah sih wah aku beli tako masak tako aja kali oke mungkin guys begitu aja kali ya ini eh oh ini nih contohnya ini sauce nya jadi tako sama timun hehehe untuk malam ini kali ya aku masak gitu aja oke mungkin gitu aja kali ya guys aku hari ini trik bagaimana cara mendapatkan sushi yang lebih murah yaitu ke supermarket terdekat oke gitu aja kali ya thank you ketika